Kalau dari Pak Hanis apakah sudah ada arahan-arahan ini? Kita kan pengen tau ya bocoran ya? Kasih tau gak ya? Anak Aba itu katanya mau nyoblos tiga-tiganya enggak dong? Memang ada upaya itu coblos tiga-tiganya. Tapi lebih bagus coblos nomor tiga. Oh, aduh. Waduh. Waduh. Kini dikira komunis, kanan dicap kapitalis. Keras dikatai fasis, tengah dinilai tak ideologis. Wih, ini ada apoker dan anak-anak kumpul di sini. Enggak takut lu. Apa? Misalnya gimana? Enggak, senyum-senyum loh di sini. Apa nih ceritanya di senyum-senyum ya? Apa ya Bang Marlin? Aduh. Kita kumpul ini. Sebetulnya sih kita agak asyik ya bertemu ya. Dulu bertemu tapi cemur-cemurutan. Pertama kali kita cemur-cemurutan. Tapi terakhir kali kemarin kita senyum-senyuman gitu. Asyik. Berarti ini ada suatu yang meranggul semuanya lah ya. Betul sih. Dulu pun sebenarnya mungkin berada di posisi bersebrangan tapi dalam konteks itu emang konteks politik aja. Politik aja. Tapi sebagai manusia, sebagai warga Jakarta terutama, sebenarnya semua bersaudara kan? Sekapal. Indonesia. Kenapa? Cuma pilihan politik. Cuma pilihan politik. Cuma pilihan politik. Cuma pilihan politik. Itu sama kayak kita berdua lah ya. Kalau AirBini sukanya teh tawar, saya sukanya air putih. Tapi semuanya sama-sama air. Sama-sama air. Sama-sama air. Suka kopi. Oke. Teman-teman semuanya. Hari ini luar biasa karena kita kedatangan ada salah satu perwakilan dari Ahokers. Pentolan Ahokers. Pentolan Ahokers. Ada Bang Marlin. Marlin Batu. Marlin Batu. Tapi nggak pakai kotak-kotak hari ini ya. Nggak. Sudah lama kotak-kotaknya. Kita sudah ganti kostumnya gitu. Iya. Karena nggak perlu dikotak-kotakin lagi. Iya betul. Dan ada? Anak Abah. Anak Abah. Itu Bang Tirta. Bang Tirta. Anak-anak Abah. Anak-anak Abah. Anak Abah. Tanah Abang nih. Asli dia. Asli Jakarta dia. Asli. Kecamatan sama saya. Oh iya. Kelurahannya beda. Beda kelurahan. Gimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Sehat ya? Sehat. Nah ini kan Jakarta ini lagi memasuki pilkada. Iya. Tapi pilkadanya kayaknya menyenangkan juga ya. Oh iya. Ada yang gembira aja. Seperti tadi kata Abah. Politiker yang gembira ya? Politiker yang gembira. Iya. Jangan terlalu mencekam. Iya. Jadi semua dirangkul. Semua dirangkul. Iya seneng-seneng lah ya. Iya. Karena pesta demokrasi kan. Betul. Karena ketika pesta demokrasi malah cemberut-cemburutan itu bukan pesta dong. Itu kayak layatan orang jauh. Bagian kan Mas Pram udah bilang. Semua itu punya masanya dan akan semua diteruskan yang baik-baik. Jadi jangan maksain. Kalau masanya udah selesai jangan maksain. Gue yang terbaik. Jangan maksain juga anaknya ya. Anaknya ya. Iya. Ini gimana kalau kita nanya dulu ke Bang Tirta. Gimana nih posisi kan kemarin Pak Anies nggak jadi maju konstelasi politik ini. Nah kemudian kan. Kemudian Umi ngambang-ngambang kemana nih posisi dan teman-teman dari anak abah atau pendukung Anies Baswedan. Iya. Jadi memang ketika Pak Anies tidak bisa dicalonkan atau mencalonkan. Dipaksa tidak bisa dipaksa. Jadi kami pemilih dan anak-anak abah ini yang ngerasa pertama pastinya kecewa. Iya. Kecewa terus ngerasa tidak menyenangkan. Dan pastinya pada pilkada hari ini anak-anak abah ada yang sudah menentukan. Ada juga yang belum menentukan. Seperti itu. Wah jadi ini belum dijawab juga loh ini masih. Masih diplomatis lah ya. Jawabannya masih kayak Pak Anies ya. Masih. Mereka boleh berpikir lah. Masih panjang kan. Pilihan dong. Ini yang sedih ternyata sebenarnya nggak cuma anak-anak abah. Ahockers juga. Ahockers juga. Iya. Raking 1-2 nggak bisa nyalon. Iya loh bayangin deh. Dua calon yang digadang-gadang. Secara entasnya tertinggi loh ya. Nomor 1-2. Nomor 1-2. Kandidat tuh misalnya kayak kandidat juara gitu. Iya. Nggak ikutan kompetisi. Ini Ahockers juga kecewa nggak? Iya pasti kecewa Bang. Karena gini. Sebelum-sebelumnya juga kita dan teman-teman itu kan sempat ya. Sempat datang ke kantor PDI Perjuangan memberi dukungan. Berharap supaya bisa dicalonkan. Cuma menjelang terakhir akhirnya terlempar juga kan. Iya. Kita sempat kecewa gitu kan dan larut dalam rasa galau segala macam. Tapi akhirnya Pak Ahock menguatkan kami lagi. Tunggu komando beliau. Makanya beberapa waktu lalu sempat kita ketemu langsung beliau di rumahnya. Dan beliau sudah kasih arahan. Sehingga rencana kita tanggal 5 Oktober ini kita mau deklarasi Ahockers seluruh Jakarta. Di Jakarta ini ya. Jadi kalau dari Ahock langsung sudah memberikan arahan. Sudah jelasan. Kalau dari Pak Anies apakah sudah ada arahan-arahan ini? Kita ingin tahu ya bocoran ya. Kasih tahu nggak ya? Jadi kalau Pak Anies belum menentukannya kepada anak-anak abah. Ya paling kami yang memang anak-anak abah ini pastinya nanti pada tanggal 27 November pasti bakal menentukan. Menggunakan hak pilih. Nggak mungkin anak-anak abah itu katanya mau coblos tiga-tiga aja nggak dong. Memang ada upaya itu coblos tiga-tiganya. Tapi lebih bagus coblos nomor tiga. Waduh. Waduh. Bukan mau coblos lagi ya. Nomor berapa? Jangan coblos tiga tapi coblos nomor tiga. Aduh. Seperti ini. Ini langsung deh. Bukan anak-anak abah. Tapi kalau dari Pak Anies sih belum ada. Belum ada. Ini pilihan masing-masing juga sebenarnya. Pilihan masing-masing. Tapi kita yakin sih pasti anak-anak abah. Ataupun hawkers pasti juga bisa mempunyai hati dan pikiran pasti. Waduh. Harus dilihat track recordnya. Jangan main ini dong. Harus dilihat mereka ini siapa. Dilihat dulu. Masa ada yang percaya bumi datar ya kan. Susah kalau bumi datar kan. Masa ada yang pernah jelek-jelekin bersih hija gitu. Iya. Bukan Jakarta tuh. Iya berarti bukan Jakarta. Hah? Bukan Jakarta. Balik aja ke rumahnya ya. Iya. Tapi berarti nih kalau dari hawkers kan udah ada arahan nih. Iya. Berarti udah ada deklarasi gitu. Iya betul. Wah ini rencana akan gimana nih? Yang dilakukan loh. Rencana pada lingga besok beberapa toko kita undang. Pemasuk calonnya juga. Mas Peran dan Bang Dul. Yang memang betul-betul beliau orang petawi gitu kan. Ya kita berdua yang hadir. Tapi salah satu pun gak sama salah sih. Yang pasti Pak Hawk udah kompon hadir. Tadi lingga besok. Ini kalau tadi kan Bang Tirta udah yakin banget nih ya. Jangan milih tiga-tiganya gak apa-apa tapi milih nomor tiga itu lebih oke gitu. Ini kenapa Bang Tirta kemudian akhirnya menentukan pilihan gitu. Iya. Kenapa milih nomor tiga. Kenapa anak betawi ini duluan gitu kan di depan. Iya pastinya kalau kita melihat perjalanan daripada Mas Pram dan Bang Ranu. Kita sudah melihatlah prestasi keduanya. Sudah tidak diragukan rekam jejaknya. Tentunya yang sebelah juga bukan tidak punya prestasi yang luar biasa. Iya. Tapi saya melihat ya saya menilai dan saya rasa ini wah jatuh film kemana. Iya saya rasa ke Mas Pram lah. Orangnya humble ya kan. Apa namanya ketika menyampaikan berbicara itu orangnya santun seperti itu. Saya bukan kampanye nih. Oh iya iya. Artinya ya itu yang saya rasakan. Iya. Kayaknya ini yang paling pas memimpin Jakarta untuk pemimpin seperti ini di era sekarang. Oh iya mesti santun. Iya. Mesti santun. Mesti bergubah. Iya dong harus santun. Betawi itu santun. Iya. Masa gak santun kasar. Marah-marah. Betawi itu paling menerima semua pendatang loh. Oh iya. Buktinya banyak banget sama orang Indonesia ada di sini. Ada di Jakarta ya. Dan udah menjadi satu sama orang Betawi kan. Iya. Buktinya ada ini nih. Alker satu ini meskipun asli dari ED ya. EDT ya. Tapi lahir di Jakarta? Enggak. Lahir di sana? Sekolah di Jakarta. Dari? SMP SMA? SMA di Jakarta. Dari SMA. SMA mana? Budut. �? Oh… Turun史 abordwe. Turun Jakarta apal ya. Lapangan banteng ini dulu. Aduh. Ini memang datang kan. Bagaimana Jakarta ibarat스 sudah kampung sendiri lah. Sudah apa? Under Pertura ilmu ini en� dulu ya. Under Pertura ilmu lewat mana nih? Unusant semana? Lewat mana nih? Dari yang naik patas tu 100 perak, gotta worth 5000 perak gitu. Sekarang gak ada lagi. Bawain duit dulu ya. Nah kalau dari Ahokers, ini kenapa akhirnya menentukan pilihan ke Mas Pram dan Bang Dul. Begini, teman-teman sih sebetulnya setelah beliau tidak didukung gitu kan, sempat kecewa dan sempat berpikir untuk tidak mendukung siapa-siapa gitu. Nah beberapa minggu sempat kita diam gitu kan gak ada pergerakan, lalu kita diskusi langsung dengan beliau. Dan beliau menjelaskan dari sisi penamai politik, dari sisi teknis dan kebijakan yang lain, sehingga kalau pikir memang apa namanya lebih baik kita dukung Pram Ranul sesuai dengan permintaan beliau. Dan kami sepakat dan ketika itu yang Pak Ahok dukung, itu kami ikut. Dan kami manut itulah. Jadi tidak ada lagi yang lain, makanya tanggal 5 besok kita deklarasikan dan langsung kita masuk ke bawah. Tim Hawker yang di lapangan itu kami akan sosialisasikan dulu. Seru kayaknya, bergandingan tangan Pak ya. Kalau kita lihat kan beberapa tahun lalu ya pasti ada persebrangan dan ini dulu kan cukup keras ya. Oh keras si Jakarta. Si Jakarta dan itu kayaknya menjadi tensi nasional yang cukup keras tapi sekarang jadi adem. Ternyata gimana juga lah pemilkada tahun ini, saat semua bisa bergandingan tangan. Ya harus yang gembira lah. Nah kalau menurut ini kita ngomongin nih Bang Tirta, sebenarnya Jakarta itu butuh pemimpin yang kayak gimana sih? Kita mau lihat sosoknya ini, tapi gagasannya gimana? Gagasannya yang pastinya harus mementingkan kepentingan rakyat pastinya ya kan. Dan harus bisa mendengar aspirasi rakyat. Ya. Karena APBD di DKI kan cukup besar sekali dibandingkan APBD yang ada di daerah kan. Ya meskipun bukan ibu kota. Iya. Iya makanya itu. Makanya ini tantangan yang sangat luar biasa buat Mas Pram dan Bang Del. Apakah mampu? Pastinya mampu. Ya gitu. Masalahnya apa aja kalau Bang Tirta? Masalahnya di Jakarta orang kan ngomongin kemacetan. Banjir. Apalagi tuh Jakarta. Kalau saya sih lebih kepada pertama ini kesehatan. Ini penting. Kesehatan-kesehatan. Bagaimana masyarakat ketika datang ke rumah sakit itu dilayani dengan baik. Ya kan. Kedua terkait pendidikan. Ya. Pendidikan ini penting ya kan bagi kita. Karena apa? Jangan sampai nanti anak-anak kita ini tidak bisa merasakan pendidikan yang lebih layak. Ya. Dan maksimal seperti itu. Dan juga kesenjangan sosial. Nah itu kan penting. Banyak nih. Ya masyarakat kita kan yang memang keterbelakangan. Itu harus diperhatikan. Itu jangan ngomongin masalah macet, banjir. Itu udib aja ngurusin lah. Sudah ada apa namanya. Ahlinya lah. Ya. Jadi kita harus konsen juga ke masalah seperti itu. Ya karena kemarin Mas Pram sempat datang juga ke Kampung Bayam. Ya Kampung Bayam betul. Kampung Bayam. Yang dulu kan memang tergusur. Dibangun Pak Anies. Betul. Dilanjutkan Pak Anies. Sudah disiapin. Tapi kemudian pejabat gubernur yang sementara. Ya setengah hati lah menjalankan. Ya ya. Mas Pram bener bilang bahwa dia akan meneruskan apa yang Anies takukan di Kampung Bayam itu? Betul. Jadi Mas Pram akan apa namanya. Akan meneruskan. Meneruskan gubernur-gubernur terdahulu kan. Dari Pak Jokowi ke Pak Ahok ke Pak Jarot. Dan terakhir ya Pak Anies. Seperti itu. Yang bagus dilanjutkan. Yang kurang bagus diperbaiki. Seperti itu sih. Ya ya ya. Menarik ya. Seru ya. Kita nanya nih sekarang ke Pak Ahokers. Nah kita lihat juga Pak Anies ini bisa dikatakan cukup berhasil juga. Dengan banyak prestasi misalnya ada kekurangannya ya. Kita ngomong prestasinya kan. Kalau menurut Abang nih sebagai Ahokers. Lihat Pak Anies bagusnya di apa yang perlu dilanjutkan lagi nanti oleh Mas Pram. Mas Pram dan Pak Dul. Ya oke. Ketika beberapa hari lalu Mas Pram menyampaikan bahwa seluruh kebijakan gubernur terdahulu akan terus dilanjutkan. Dan beliau juga menjelaskan secara detail. Termasuk apa namanya RPTRA. Lalu bus gratis segala macam. Dan satu lagi yang programnya Pak Ahok yang paling ini. Orang sakit, KJP dan segala macam itu. Menurut saya ini ada harapan. Termasuk programnya Pak Anies yang bagus-bagus ini kan akan dilanjutkan. Jadi kalian lihat ini ada harapan. Ada hop lah. Untuk warga DKI yang mungkin belum tersentuh. Jadi blog bisa merangkul. Merangkul semua pemimpin dan kebijakan-kebijakan yang baik ini akan dilanjutkan. Nah disitu lah menurut kami ini harapan untuk kemajuan Jakarta di masa depan. Jadi buat kami itu baik dari Pak Ahok sampai dengan Pak Anies nanti. Mudah-mudahan bisa duduk di satu meja dan bersama beliau juga Pak Mas Pran juga. Sebagai gubernur DKI ini untuk mengenakan gitu. Itu yang ditunggu tuh. Untuk kemajuan dan kebaikan Jakarta juga kan itu. Ya iya dong. Buat Jakarta dong. Mungkin Jakarta nih. KTPSnya udah Jakarta nih. KTPSnya juga Jakarta makanya. Untung saya bukan orang Sul lagi. Kalau saya hasil lahir di Grogo kita nih. Anak Jakarta kita. Nah kalau dari Bang Tirta nih. Lihat konsolasi politiknya kan sekarang. Ya Jakarta cukup seru lah ya. Ya emang dibutuhkan mulai ada gagasan-gagasan. Ide-ide yang cukup menarik. Sebenarnya ide yang cukup lucu juga ada mobil curhat. Mobil curhat. Cuman gajar itu butuh mobil curhat sih. Ya kalau terkait program. 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 Itu kan sebenarnya masing-masing calon pasti ada ya. Tinggal program itu menarik atau tidak. Ya. Sebenarnya itu kan gimmick-gimmick aja sih. Gimmick-gimmick yang mana mobil curhat itu. Lebih tepatnya. Buat siapnya sih. Gitu. Buat Genzi. Ya kan. Apa Meli. Meli. Genial. Kan kita gak tau juga gitu. Jadi targetnya mesti jelas gitu. Nah kalau untuk di Jakarta. Apakah bisa. Ya saya rasa tinggal warga Jakarta gitu. Mau atau tidak. Yang mau apa namanya orang Jakarta inginkan adalah. Yang tadi saya sampaikan gitu. Terkait pendidikan. Terkait kesehatan. Dan kenyal sosial itu aja sih. Yang utama itu. Utama itu sih. Gak penting yang lain. Gitu sih. Karena menyentuh langsung ke masyarakat. Ya. Sama satu lagi yang terpenting. Ketika ada orang meninggal. Itu. Harus. Bisa. Dimudahkan. Dalam tahap penguburan. 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 Penguburan itu. Makam repot itu. Banyak oklum-oklum itu. Iya. Agak repot. Ternyata ada oligarki pemakaman. Makam repot itu. Berarti yang gali-gali itu semua. Iya. Ada mafianya lah. Ada mafianya lah. Jadi kita lihat tuh ada sembilan agam pemakaman. Apalagi deket kita ya. Oh iya. Di pemakaman karet kan ada gede-gede di situ. Kan banyak curhat sama saya. Pak. Itu. Aduh. Kita bingung. Susah. Anak yatim piatu. Dikuburin. Ada yang minta sesuatu. Bingung kita. Ya. 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 Dan emang di masalah birokrasi emang dulu waktu zaman Pak Ahok kan berjalan dengan satu pintu dan sangat bagus ya. 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 Murus surat-surat di kecamatan. Lalu sangat mudah. Cuman Pak Anies pun sebenarnya masih melanjutkan gitu. Masih melanjutkan. Kemudahan-kemudahannya. Satu pintu pembayaran juga. Gak ada namanya pungli-pungli gitu ya. Sekipun kalau yang sekarang ini. Cuman sekarang eh gak pernah ke kantor ya dia. Gak tau kemana. Kancol mulu. Hehehe. 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 Kau Erwin mungkin ada sebagai warga Jakarta juga kan. Harapannya kayak gimana sih sebenarnya pengen. Yang penting kita kan kalau. Ya kedua ini kan Ahoker sama. Anak Abah ini udah damai. Udah gitu. Udah satu jalan untuk bangun Jakarta mah aman dah. Bergerakan dengan tangan ya. Iya. Yang luar-luar tiba-tiba aduh gitu kan. Mau dateng mau beresin Jakarta. Tinggal Jakarta aja gak pernah. Iya iya. Dia malah pernah bilang. Orang-orang Jakarta harusnya ya tinggalnya di Jakarta. Jakarta kerja cari makan di Jakarta kan. Orang pik tinggalnya ya dipik gitu ya. Dia gak pernah. Kita pengen semua tinggal dipik. Nah. Itu dia. Hehehe. Hehehe. Kayaknya saya tahu tuh yang ngomong siapa ya. Hehehe. Masih tinggal suka. Hehehe. Iya itu dia. Iya. Dia belum tahu aja menteng pajak PD di Jalan kemana. Iya. Belum pernah tinggal di menteng. Gak tahu soalnya ya. Hehehe. Dia masih pikir Jakarta biru. Setiap apa-apa biru gitu kan. Aduh. Jakarta biru. Jakarta merah dan orange. Hehehe. Ini salah warna dia biru. Hehehe. Salah warna. Salah skandal gitu ya. Salah skandal. Jakarta itu ngacan bukan mau. Hehehe. Hehehe. Berarti orang pengaduan-pengaduan juga dijalanin gitu kan. Oh ya kayak buka ini ya tiap pagi jadi. Iya di balik kota ya. Betul. Zaman Pak Anies bahwa misalnya sumur serapan itu akan dilanjutkan untuk tetap mencegah banjir dan penurunan tanah karena penyedotan air yang gila-gilaan. Itu kan sebenarnya yang bagus dijalankan gitu kan. LRT juga mau dilanjutkan zamannya itu. Itu kan sebenarnya ya itu kita harapin dari Jakarta lah. Saya yakin mereka ngerti lah cara beresin Jakarta tinggal mau nggak beresin Jakarta. Nah itu aja. Itu aja. Mau beresin Jakarta terus kasih ke orang lain kan nggak mungkin lah. Hehehe. Harus orang Jakarta sendiri. Betul nggak? Betul. Masa diserahin ke orang lain? Iya. Gimana mau maju kan gitu. Saya pegang kakak Malina. Dari SMA di Jakarta ini udah ngerti jalan mana yang harus diberesin. Iya. Budut. Anak budut. Sudah paham. Sudah paham. Sudah tahu yang jualan Raja Wali dimana aja. Ya. 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 Itu dia. Ya. Tapi emang saya lahir di Jakarta. Lahir pasar minggu tapi baru tinggal di Jakarta 8 tahun lah. Haa. Udah disebut warga Jakarta ya. Ya boleh. Kata besok udah saya cabut. Kata beli Solo. Oh. Malu saya orang Solo. Hahaha. Jangan kata aku. Ya. Ya. Tapi gimana pun juga. Jakarta ini kota. Meskipun sekarang bukan ibu kota lagi. Hmm. Tapi enggak tahu. Meskipun presiden terpilih nanti pengennya dilantik masih di Jakarta ya. Lagi bingung. Lagi bingung kan. Kan harus dilantik di ibu kota. Iya. Ibu kotanya dimana? Ya. Gak tahu ibu kota saya Jakarta biasanya. Hah? Saya enggak ngantep ikain itu ibu kota saya. Nah. Itu dia. Jadi Jakarta ini tetap. Meskipun bukan ibu kota lagi tetap menjadi kota. Mungkin kota terpenting. Kota tersibuk. Pusat ekonomi. Pusat ekonomi. Sepakat itu. Iya. Dan Jakarta itu kan sangat. Sebenarnya ya Indonesia Mini ya. Iya. Itu kan dimana aja nih. Nongkrong di sini itu ada. Ada sebuah. Ada Chinese. Iya. Dari NTT. Dari Betawi. Dari Batak. Dari Pulau Plutau. Gitu kan. Kan macam-macam teman-teman bisa kumpul di Jakarta dan akhirnya jadi nama Betawi itu ya. Dan diterima oleh semua kalangan orang Betawi diterima. Iya. Itu yang hebat orang Betawi. Iya. Masyarakat Betawi itu menurut saya ya. Apa namanya sangat welcome gitu. Semua pendatang. Hmm. Nah. Cuma kadang-kadang ya kita sebagai pendatang juga kadang-kadang mau berlapian gitu. Iya, iya, iya. Nah ini pendatang. Pendatang. Pendatang yang tahu. Sudah ngerti sudah lama. Sudah lama. Sudah jadi orang Betawi. Sudah berkata bernikahi terus anak cucu di sini segala macam. Jadi ya kita sudah betul-betul membaur. Iya. Saya sendiri pun di rumah ya. Selalu dekat dengan apa namanya warga di situ. Dan aktif di masjid-masjid juga gitu di sana. Iya, iya, iya. Ini orang Solo berarti pendatang yang buruk juga ya. Kita nyindir diam dulu sih ya. Kita gak ikut aja gitu. Itu program berikutnya. Program berikutnya aja. Tapi balik lagi ngomongin Jakarta. Senang ya kita sambil duduk banget bisa ketawa-tawa gini ya. Iya, aduh. Kita gak berpikir dulu ya. Dulu kan sangat tensi begitu keras gitu kan. Iya, iya. Tapi kemudian mulai cair di ini ya. Pilkada ini ya. Iya. Pilpres. Pilpres mulai mencair. Betul, persis. Saya ingat betul pada saat Pilpres itu kan setelah pemilihan. Dan kalau sebelum, kita belum ya. Setelah pemilihan presiden. Lalu kita udah mulai turun ke lapangan. Demo kirikan segala macam lah. Kebetulan saya juga yang mimpin kawan-kawan yang demo segala macam. Dan sering ketemu juga kawan-kawan yang pendukungan di sana gitu. Di lapangan. Di lapangan. Setelah pula kami mulai bangun komunikasi. Mulai komunikasi udah. Akhirnya kami masih-masing saling mengakui. Gilap, kesalahan, segala macam. Ya kita rangku-rangkulan di situ. Dan setelah itu kami move on gitu. Gak ada lagi dendam masa lalu dan gak ada. Jadi buat kami memang perbedaan ideologi itu. Perbedaan pikiran, paradigma segala macam itu. Membuat apa namanya kita sempat renggang. Dan bahkan tajam sekali perbedaannya itu. Cuma hari ini menurut saya. Kita Ahoke dan kawan-kawan yang pendukungan Anies pun. Kita udah mencair kok. Gak ada masalah. Ya bahkan dulu yang sempat ada wacana jadi salah empat jari kan. Betul. Sempet gitu. Sempet gitu. Oh iya. Karena wacana itu ya. Ya. Tapi kan ditikung ya. Betul. Ternyata kita kalah sama Partai Coklat. Hancos. Hancos. Ya. Kalau dari Bang Gerta sendiri gimana? Melihat Hawkers itu kan? Dulu kan Hawkers itu militan juga ya. Sama-sama militannya. Betul. Nah apa sebenarnya kalau Bang Gerta lihat Hawkers ini kelebihannya apa sih yang menarik dari Hawkers gitu? Ya pertama. Pastinya kan pilkada ya. Awal kan pilkada. Pilkada. Muncul yang namanya calon. Ya. Calon disitu kan ada Pak Ahok dan Almarhum Bapak saya kan gitu. Sebenarnya kalau untuk pilihan politik pasti kan beda. Ya. Cuman kalau di belakang layar kita gak tau kan. Ya. Nomornya kayak gimana. Ya pastinya. Pastinya kalau dari kami. Pendukungnya Almarhum Majelulung dan mu dan kebetulan pemilihnya Pak Anies ya. Kita sih dengan Hawkers kita menerima kok gak ada masalah. Yang namanya berkawan itu selamanya. Ya. Ya. Beda-beda juga ya. Beda-beda wajar lah. Gak ada masalah itu. Biasalah. Bang Tirta. Kan Asi Tanabang nih. Ya. Berarti pasar Tanabang paham kan sebenarnya pasar segitu gede isinya. Wah orang dari mana. Oh ya. Dari Pontianak dari itu. Ya. Dari Jawa. Ya. Gimana tuh perasaan mereka menghadapi pilkada kali ini tuh. Ya pastinya dengan pilkada hari ini dengan tidak adanya calon dari Pak Anies mungkin dari Pak Ahok juga. Mereka kan tidak ada pilihan. Ya pastinya memilih dari tiga itu. Dan pastinya dari tiga itu yang menurut mereka itu ya pastinya mendengar paling bertanya. Bang Tinta kemana nih kan gitu. Ya. Ya pasti kita kasih pilihan yang memang rasional lah kalau menurut saya rasional. Namanya pedagang itu maunya ya udah. Ternama gitu pedagang itu orangnya nggak suka tawar-menawar. Beda dengan lagi dagang. Ya pasti. Iya dong. Ya sudah. Oh gitu ya udah. Saya ikut Bang cerita aja sih. Udah gitu ya. Ya udah. Sampai lagi. Yang penting kan. Yang penting Tanabangnya tetap rame. Jualannya rame. Karena kan sempat duluan nggak boleh buat jualan ini sempat masalah. Oh iya. Dan sekarang ya harapannya kan pemerintah provinsi nanti bisa. DKI. Itu bukan DKI lagi ya. DKI. 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 Lupa mulu ya. DKI. Cuman di Bogota di mana? Di Bogota di mana? Di seluruh di Bogota. Wah ini seru nih ya. Menyenangkan. Saya sih lebih lihatnya jadi senang gitu loh. Politik yang tadi. Rian Gembira. Ini Pesta Demokrasi akhirnya bisa bergandengan tangan. Meskipun nanti pilihan kembali ke pilihan masing-masing. Yang asing-masing. Betul. Tapi ya pasti ada ya alangkah baiknya menentukan pilihan untuk menentukan masa depan kita yang tinggal di Jakarta kan? Boleh dong. Harus dong. Saya sih akan milih nanti siapa calon gubernur yang melarang tweet-tweet tuh. Saya sebel sama pejabat. Macet itu tuh. Sebel banget saya. Harusnya perlu diatur itu. Kalau itu pemandang kebakaran atau ambulan. Kita kasih jalan. Oh iya dong. Ya itu pejabat mau buru-buru pulang aja ketemu bininya ngapain. Kita kasih jalan. Saya sih itu sih. Kalau mintanya seperti itu. Tapi itu urusan. Masih-masih. Oh tidak itu. Oh enggak dong. Itu dinas daerah. Udah daerah? Daerah dong. Dinas perhubungan daerah dong. Dia bikin peraturannya yang taruh rambu-rambu rambu rambu. Lintas kan dia. Bukan polisi. Berarti awal harusnya bukan polisi dong. Oh iya. Harusnya. Awalnya hansim dong. Hansim. Hansim ada yang minggil. Satol PP masih. Dan rencana kalau kita ngomongin lagi. Dulu zaman Pahok kan ada pasukan-pasukan tuh. Pasukan. Orange. Nanti ada pasukan apa yang kursi gorong-gorong. Kursi gorong-gorong ketemu. Eh. Meliono. Masih digorong dia. Belum keluar. Benar. Udah 9 tahun nih. Itu lupa kadang-kadang. Waktu itu karena zaman Pak Anies pasukan gorong-gorong itu gak ada kan. Enggak. Lupa nutup. Lupa nutup. Pasukan. Gak ada. Aduh. Ini rencana mau dibangkitin lagi loh. Pasukan-pasukan ini ya. Itu kalau abang-abang yang pernah ngalamin zaman itu. Menarik gak itu pasukan-pasukan gitu. Menurut saya pribadi ya. Itu bagus. Sangat membantu warga DKI. Penamanya. Terutama kan dulu sempat ada pasukan. Perbaikan genteng rumah segala macam. Ada itu. Kalau gak salah sempat ada ya. Kalau gak salah ya. Pasukan merah atau apa itu. Lalu pasukan orang itu kan. Pembersihan kali gitu. Ya. Dan itu. Sepanjang. Pak berkuasa itu. Memang bersih sekali. Kali hampir. Kali kecil ibu. Kita lihat tuh sangat rapi gitu. Dan kalau misalnya itu di. Dijalankan lagi. Di hidup yang kembali. Dan banyak yang sangat terbantu. Termasuk juga. Warga DKI yang belum punya pekerjaan gitu. Ya. Bukan bisa kerja gitu disitu. Dan makasih lain cukup bagus kan. Memanusiakan. Memanusiakan pekerjaan. Memanusiakan pekerjaan. Memanusiakan manusia. Ya. Itu kan banyak kita lihat kan. Di daerah kita. Skinny. Jadi. Trotorannya bagus ya. Kemang. Sudirman juga. Sudirman loh. Terbaik lah. Terbaik. Dulu. Jalan kaki jalannya. Kita bisa keseramat bajaj lah. Sama ibu-ibu naik miop. Itu lebih serem dari bajaj itu. Ini hal-hal yang baik ini. Semoga bisa dilanjutkan. Bisa dilanjutkan. Dan kayaknya yang bisa melanjutkan. Hal-hal yang di kebaikan. Dan program kebaiknya. Dari Pak Anies. Pak Aho. Ini salah satunya. Yang utama kayaknya. Menujinya ke nomor tiga. Oh iya dong. Nomor tiga itu ngerti sekali. Karena kan dia selalu ngikut. Kalau ada rapat-rapat di. Apa. Kantor presiden. Membicarakan tentang Jakarta. Kan dia selalu ada. Dia paham bener apa yang terjadi Jakarta. Iya selalu di situ ya. Oh iya dong. Udah lama di Jakarta juga tinggal kan. Oh iya. Wakilnya. Iya. Wakilnya udah orang Jakarta. Naik oplet orang Jakarta. Dia kulir naik oplet. Di film tadi. Dia as gitu. Dari Kemayoran. Sudul pulang kampung gitu. Sudul pulang kampung gitu. Sudul pulang kampung ya. Eh dia dari kecil di Kemayoran kok. Mainnya di Taman Ismail Marjuki sebelum ke Gusur ke Ciganjur ya sekarang. Ciganjur betul. Maksudnya dua-duanya. Ketahuan dia tim Sarah nih. Ketahuan nih tim Sarah dia. Saya main mudah sih. Jadi ini salah satu pilihan paling realistis ya. Paling realistis ya betul. Iya dong. Yang udah ngerti Jakarta. Paham Jakarta. Masa tiba-tiba mau ada orang. Mimpin Jakarta di Jakarta aja gak mau. Tinggal di Jakarta aja gak mau. Gak pernah tinggal di Jakarta tadi ya. Gak pernah. Susah dong terus. Ya makanya. Ngapain dia kamu kan. Itu dia makanya. Disuruh koalisi para negara. Tugas itu guys. Tugas. Siap dilaksanakan. Nanya apa lagi nih. Ko Erwin. Ko Erwin nanya apa lagi nih. Ko Erwin kan. Ko Erwin muncul banyak pertanyaan kan kita kan. Ke Hawkers dan. Oh kita sih kalau mereka berdua udah aman lah. Yang penting mereka berdua jangan udah deh gitu kan. Kita masa lalu udah kelar. Ya udah lah. Ya udah lah. Jakarta yang ke depan. Jakarta ke depan dong. Jadi gimana kita sama-sama mereka nih. Wah Jakarta mau diapain gitu kan. Jakarta yang menyala lagi ya. Oh menyala. Jakarta harus menyala dong. Menyala tapi merangkul semuanya. Jakarta yang nyaman buat semuanya kan. Semua. Bukan cuma orang Betawi. Bukan cuma orang Jawa. Semua gitu kan. Orang Sunda juga banyak di Jakarta. Oh iya. Banyak-banyak. Orang Jawa juga banyak gitu kan. Iya. Dan mereka nyebutnya sebagai. Gue anak Jakarta ini. Gue anak Jakarta. Tapi anak-anaknya udah lahir di Jakarta ini aja udah. Anak Jakarta kita nyebutnya. Ini udah ke Monas tuh berarti anak Jakarta. Udah. Udah liat Monas. Udah liat Monas. Hehehe. Oke. Yang ini nih. Kita terakhir nih ya. Oke. Kan tadi harapan tadi kan sudah ada juga. Nah ini sebagai. Kita kan gak pengen lagi ya. Kayak dulu ada. Ketika pilkada. Ataupun apa itu. Bikin orang saling terpecah. Iya. Iya betul. Nah ini harapannya dengan pilkada ini. Kayak gimana nih. Bang Tirta dan abang gimana. Abang dulu atau saya? Ah abang dulu. Oke baik. Hehehe. Enggak dulu lah. Hehehe. Hehehe. Kalau saya seterus terang. Belajar dari. Pilkub 5 tahun lalu itu. Hehehe. Saya mesti akui bahwa. Perjuangan terberat Awker dan lawan terberat Awker itu anak Abah sebenarnya. Itu perjuangan kami itu. Dan memang. Ketika waktu itu kami ketemu di lapang itu ya hampir gesekan waktu. Iya. Pokoknya waktu itu sempat kita nyari tonjok-tonjokan juga. Tapi setelah itu 5 tahun berlalu dan kemudian kita merupakan semua itu. Akhir ini kita bisa duduk bersama dan itu menurut saya itu sesuatu yang luar biasa gitu. Iya. Dan itu bukan ujuk-ujuk yang tiba-tiba. Nah itu melalui proses. Dan harapan kami tentu saja dengan bergabungnya Awker dan anak Abah ini. Pilkada tahun ini bisa berjalan dengan baik. Dan harapan kami juga perembraano bisa pimpin Jakarta. Terima kasih. Baik. Silahkan Bang Jertan. Ya mungkin dengan pilkada hari ini ya kita nih berharap dengan waktu yang singkat ya. Kan waktu singkat nih hampir 40 hari lah. Kita harapkan kita bekerja tentu bekerja dengan bidang yang masing-masing ya. Ada yang di udara, ada yang di darat. Bagaimana kita bisa memenangkan Mas Pram dan Bang Dul. Kan kita tahu yang di sebelah sana itu ada sekitar 15 partai ya. Iya. Banyak-banyak. Ini kan seperti gue lihat lah ya. Nah ini kita. Gawakan. Iya. Kita upayakan bagaimana kita ini bekerja dengan senyap, bekerja dengan tepat sasaran dan pastinya kita akan memenangkan itu pada saat tanggal 27 November. Betul nggak? Ya. Iya gitu. Nah saya berharap ada lagi kelupaan. Kita baru selesai terkait pekan olahraga nasional. Pondensinya kelaparan. Ya itu dia. Nah harus ada evaluasi. Dan kemudian kita nanti minta titip sama Mas Pram dan Mas Bang Dul. Bagaimana nanti pekan olahraga nasional ini dianggarkan. Dan memang harus kalau ada atlet yang bisa mendapat Mas, diberikan sesuai dengan perolehannya, porsinya. Seperti itu. Dan juga kalau bisa, Pak Anis sudah bangun JIS dan kita juga punya mimpi yang sama. Ketika Pak Erick Thauhir itu membangun yang namanya Indonesia Arena, kita punya impian dong. Jakarta? Jakarta. Jakarta Arena. Oh iya. Sposition kan seperti itu. Iya dong. Itu kan cita-cita. Boleh kak? Tapi memang Mas Pram udah bilang kan akan dibenahi infrastruktur untuk supaya kita jadi JIS kan. Supaya Persija bisa, masa kalau Persija mainnya harus di Bekasi? Wah aduh makanya. Agak repot itu. Nah kita sih berharap juga nggak cuma Persija aja nih. Olahraga-olahraga lainnya. Iya itu dia. Ada Jakarta sebenarnya kan ada beberapa. Sebenarnya ada PSJS. Kalau kita kan anak Jakarta Barat juga ada Persijabar. Persijabar. Iya Persitara. Persitara, Jakarta Utara. Persijatim, Jakarta Timur. Iya dong. Harapannya seperti itu sih. Lebih ke tepatnya tuh kita ingin harapannya anak-anak Jakarta ini secara dan perasaan olahraga kan sudah bagus. Ditambahkan lagi. Itu namanya GOR lah. GOR yang bertaraf nasional lah. Kita malu lah sih. GOR-GOR sekarang kecil-GOR kecil-kecil. Iya. Dan dari dulu GOR burungan gitu. Gitu dia. Ada ringnya di pinggir itu aja di luar. Kita mohonnya penontonnya ada 5.000 orang. Iya. Itu kan mau dijalanin juga. Balai apa? Balai masyarakat ya. Atau balai apa? Yang dia akan menghidupkan kembali. Oh iya di tingkat-tingkat kelurahan. Di tingkat-tingkat kelurahan. Jadi tempat untuk orang beraktifitas olahraga. Berkumpul. Seni dan segala macem. Menarik lah. Emang meranggul semuanya. Oh iya kita udah Jakarta. Kita udah lihat. Gitu udah. Gak harus menyalalah. Gak harus menyalalah. Gak harus Jakarta yang menyala. Iya. Masa Jakarta biru. Ada yang bilang jangan nyala-nyala nanti kebakaran. Iya. Yang panik. Mulai. Langsung kampanye. Langsung. Iya dong. Iya. Iya kan. Inget tuh jangan dicoblos tiga-tiganya. Iya. Tapi. Nomor tiga. Gak pake ribet. Gak pake ribet. Iya. Daripada lama. Lama-lama kan satu doang. Iya dong. Sekali aja. Nomornya yang pas. Iya dong. Nomor? Tiga. Oke. Terima kasih sekali untuk teman-teman semuanya. Kalian sudah menyaksikan diskusi bar-bar di episode yang makin banyak makin banyak ini. Iya dong. Kedamaian. Iya dong. Dan untuk Jakarta yang lebih menyala. Menyala. Kini dikira komunis. Kanan dicap kapitalis. Keras dikatai fasis. Tengah dinilai tak ideologis. Sampai jumpa. Fortengs. Saat2